Intro Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun dunia pendidikan, tahun 2018, pemerintah Provinsi Lapung mengkucurkan dana sebesar 1,2 triliun rupiah. Hal ini sebagai langkah dalam meningkatkan mutu dan akses pembangunan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pendidikan merupakan modal penting dalam membangun sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karenanya, untuk meningkatkan mutu dan akses pembangunan pendidikan, pemerintah Provinsi Lapung menggelontorkan dana sebesar 1,2 triliun rupiah. Besarnya jumlah yang diberikan pemerintah merupakan wujud nyata serta komitmen pemerintah kepada masyarakat Lapung. Selain itu, diharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama berperan dalam dunia pendidikan, sehingga dalam membangun dan menciptakan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kepala Distribut Provinsi Lampung menyebutkan, anggaran diberikan sebagai upaya pemerintah dalam membangun mutu pendidikan, meliputi pembangunan sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, serta memberi bantuan operasional siswa daerah atau BOSDA. Untuk peserta didik tidak mampu jenjang SMA-SMK. Oleh karena itu, Distribut Lampung mengakomodir keseluruhan dana tersebut, sehingga semua kebutuhan untuk pengembangan pendidikan di Lampung bisa terpenuhi. Kita kata bersama bahwa tahun ini saja dianggarkan oleh Pembangunan SMA-SMK, sekitar 1,2 triliun lebih. Tetapi di dalam kata anggaran ini dipergunakan bersamping untuk program pembangunan, sarana-prasarana, pembangunan sumber daya atau tenaga pendidikan dan pendidikan, juga untuk kesejahteraan para guru dan para tenaga pendidikan lainnya. Selain membuka akses dan membangun pendidikan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga meningkatkan kompetensi guru melalui diklat maupun bimbingan teknis atau BIMTEK. Kukuh Rizal Pratama melaporkan.